Intro Halo Sobat Trader, balik lagi di DMX Talk Let's Talk About Trading Oke, kali ini kita kedatangan salah satu master trading ini Yaitu ada Master Stefan Halo Master Stefan Halo Kak Milagina Oke, boleh perkenalan diri dulu Bapak? Oke, baik Kak, thank you sudah diundang di sini ya Saya, nama saya Stefan Tunas Saya trading sudah 20 tahun lebih Oke, udah 20 tahun Kemudian saya bekerja di salah satu perusahaan grup usaha yang cukup besar Saya jadi pengelola investasi di sana sampai sekarang Kemudian salah satu yang saya tradingkan adalah trading saham Komunikasi, trading forex, gold, dan kripto Oke, banyak juga berarti ya? Banyak Lalu di salah-salah kesibukan pekerjaan saya Saya mengajar juga bikin komunitas Komunitas? Komunitas trading namanya Smart Trader Oh, Smart Trader itu punya Bapak? Iya, saya bikin bersama teman-teman saya jadi mentor di sana Kita punya visi untuk bisa mengedukasi banyak orang tentang trading Trading apa saja yang resmi di Indonesia, yang legal oleh pemerintah Termasuk saham juga ya Pak? Iya, termasuk saham juga Jadi kita mengedukasi banyak orang secara gratis Walaupun juga memang ada yang minta private dan harus bayar misalnya Banyak juga yang rela bayar kalau private Kira-kira itu di komunitas saya Sudah ratusan orang belajar di sana Dalam satu setengah tahun terakhir ini di Smart Trader Itu yang sehari-hari saya lakukan Lalu di Dimex Jadi salah satu tempat saya merekomendasikan Teman-teman yang belajar trading Jadi saya berteman dengan beberapa pengurus di sini Direksi di sini Lalu terima kasih sudah diundang Iya, Bapak bersama-sama Bapak Oke, berarti cukup singkat ya Bapak Perkenalan kali ini Mungkin tema di Dimex Talk kali ini Kita bakal bahas tentang tips praktis analisa teknikal ala Master Stefan Oke Kita bakal bahas Bapak Ibu yang penasaran gimana sih tipsnya Boleh disimak video ini sampai akhir dan ditonton sampai akhir ya Boleh langsung ke pertanyaan Bapak Silahkan Oke, pertanyaan pertama Bagaimana Anda mendefinisikan analisa teknikal dalam konteks trading forex Dan mengapa penting untuk digunakan oleh para trader Oke, analisa teknikal itu analisa tentang data Harga yang dilukiskan dalam bentuk grafik Data-data open, high, low, close harga Kemudian dihitung secara matematik dan statistik Kemudian digambarkan dalam bentuk grafik Grafiknya bisa berbentuk garis, line chart Bisa berbentuk bar chart Bisa berbentuk candlestick chart Lalu kemudian analisa teknikal ini Analisa yang digunakan berdasarkan data open, high, low, close Lalu dibentuk grafik-grafik Terbentuk grafik-grafik tadi Lalu ada indikator-indikator statistik Yang untuk mengestimasi harga Memprediksi harga kedepan seperti apa Berdasarkan basis harga Jadi analisa teknikal itu Analisa yang menggunakan data-data yang sudah ada Di hari-hari sebelumnya, masa-masa sebelum Atau jam-jam sebelumnya Tergantung satuan waktu atau time frame Nah, analisa teknikal zaman sekarang sudah sangat mudah Karena sudah ada di aplikasi Misalnya, dua aplikasi yang paling populer di Indonesia ini kan Aplikasi MetaTrader Sama aplikasi TradingView Di dalam aplikasi ini Sudah ada indikator-indikator analisis Dimulai di atasnya ada chart Mau line chart, mau bar chart, atau candlestick chart Paling populer di Indonesia itu candlestick chart Batang lilin candlestick chart di atas Lalu di bawahnya ada indikator-indikator matematik dan statistik Yang berjalan bersamaan dengan chart tadi Dengan harga tadi berjalan Nah, itulah analisa teknikal Menganalisa kemungkinan harga akan naik, turun, atau tetap Menganalisa harga berikutnya itu berapa Berdasarkan harga-harga sebelumnya Saya kasih contoh Salah satu analisa teknikal yang paling populer adalah moving average Iya, betul Rata-rata harga bergerak Nah, rata-rata harga bergerak ini pembandingnya adalah close-close-close Seperti begini kan, Kak Mel Dia Kita jual motor Laku Januari 10, Februari 20, Maret 30 April tau gak bakal laku berapa? Tadi 10, 20, 30 April laku berapa? 40 ya Nah, itu analisa teknikal Ya, pakai angka Itu moving average Harga rata bergerak ini itu moving average Jadi, itu contoh Contoh paling sederhana Jadi, menganalisa berdasarkan data-data hasil sebelumnya Nah, kalau kita di MetaTrader atau TradingView berdasarkan close Close market, close candle, close candle gitu ya Nah, itu yang dipelajari dengan analisa teknikal Mengestimasi harga berdasarkan data-data sebelumnya Ada pendekatan ilmunya, ilmu matematik dan statistiknya Seluruh indikator yang ada di aplikasi kita Baik MetaTrader, TradingView atau apapun aplikasinya Sudah ada indikator-indikator yang dibuat oleh pendahulu kita para profesor Para dokter di bidang matematik, statistik Yang juga jago trading Kita tinggal pakai Ya, sebenarnya bisa dilihat dari situ juga Betul Jadi, gampang saja, belajarnya gampang Untuk belajar teknikal analisinya efektif Belajar grafik Belajar indikator Cara menggunakan indikator Gitu kan Oke Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Master Apa saja indikator teknikal yang paling umum digunakan dalam analisa forex Dan bagaimana cara mengintegasikan beberapa indikator untuk Membuat keputusan trading yang lebih baik Ya, oke Yang paling umum digunakan adalah grafik candlestick chart Itu pertama Banyak orang bisa dengan candlestick chart saja, dibilang naked chart Naked chart Card kosong saja, sudah bisa profit Tanpa indikator ya? Tanpa indikator, pola-pola candle Itu paling sederhana Ada berbagai jenis Kan dulu pedagang beras di Jepang yang menemukan Dia pakai istilah-istilah Jepang itu candlestick Walaupun sudah di bahasa Inggris kan sekarang kan Oh, oke Ya, jadi Ya, misalnya turun-turun-turun Tiba-tiba ada candle doji di bawah Dibilangnya ini bakal naik Iya, benar Nah, itu contoh-contoh sederhana menggunakan teknikal analisis Paling sering orang Indonesia pakai Atau bukan Indonesia Di seluruhnya itu adalah candlestick Lalu kalau ditanya apa indikator Yang mengiring candlestick yang paling umum orang pakai Itu moving average Yang tadi di Bapak bilang Yang tadi saya cerita Ya, benar Lalu berkembang moving average dengan berbagai macam gaya Simple moving average Exponential moving average gitu kan Tadinya pakai dua garis atau tiga garis Nah, teman-teman juga silahkan pakai saja yang teman-teman sukai Lalu kuasai saja indikator itu Misalnya cross antar moving average Jadi sinyal kalau cross dari bawah buy Cross dari atas sell gitu kan Itu sederhana Semua ada di buku teks Semua mungkin ada di sosmed Berbagai macam sosmed Yang paling umum lagi Orang pakai kalau di bawah harga itu Orang pakai adalah RSI atau stokastik RSI Ya, RSI atau stokastik itu juga gampang menggunakannya Ada wilayah oversold Ada wilayah overboughtnya Ya Di level di bawah 20 Sudah oversold Kita sudah boleh siap-siap buy Level di atas 80 Sudah overbought Sudah boleh siap-siap sell gitu kan Nah, itu juga gampang digunakannya Cuman kita beradaptasi dengan pair Apakah indikator yang kita gunakan ini cocok dengan pair? Pertama berindikator adaptasi dengan pair Kita coba dulu di pair Yang kedua, waktu Ada yang cocok di pagi, siang, sore, malam Oke Nah, ini cocoknya di sore Cocoknya di siang Kita menemukan sendiri tuh Lewat apa? Lewat demo akun Lewat backtest Kita backtest dulu Ya, di backtest dulu Jadi, itu paling umum Kalau ditanya apa Indikator teknikal paling umum Orang kita kan Seluruh dulunya mungkin pakai candlestick chart Moving average Di bawahnya ada RSI atau stokastik Atau MACD Nah, itu teman-teman juga pasti sudah tahu lah Teman-teman trader ya Kalau misalkan Master Stevan sendiri Itu biasanya pakai apa? Saya pakai candlestick di atas Lalu pakai bollingerband Bersamaan dengan candlestick Terus di bawahnya Di grafik saya itu pakai stokastik Oh, oke Stokastik oscillator Kita lanjut ke pertanyaan Indonesia ya Oke, bagaimana Anda menentukan time frame yang tepat untuk menganalisis pergerakan harga Dan apakah ada perbedaan penting antara menganalisis grafik jangka pendek dan jangka panjang Oke, time frame-nya pakai apa yang efektif Ya, biasanya Tergantung tujuan kita trading Jadi, kalau kita tujuannya mau cari untung kecil secara cepat Berarti kan tipe kita jadi scalping Ya, benar Kalau tipe kita jadi scalping, kita akan pakai time frame yang kecil Ya, jangka pendek berarti kan itu ya Pakai time frame yang kecil 1 menit, 5 menit, paling besar 15 menit M1, M5, M15 Trader bilang ya Kita akan pakai itu Jadi, tergantung kebutuhan kita Kalau kita mau intraday, kita akan pakai yang trading harian berjam-jam Kita pasti akan pakai M30 Time frame 30 menit, 1 candlestick Atau H1 1 jam, 1 candlestick Satu-satuan jam di grafik kita Kalau kita mau swing agak jangka panjang Kita akan pasti pakai daily weekly Di 1 W1 Grafik yang kita gunakan Jadi, kalau ditanya Time frame mana yang efektif Tergantung Kita mau scalping Mau intraday Atau mau swing Iya, tradingnya kita mau apa? Iya, jadi Yang kecil dipakai untuk scalping Yang menengah dipakai untuk intraday Atau day trader Nah, yang Time frame-time frame Satuan waktu trading itu yang besar Daily weekly dipakai untuk Yang swing Seperti itu Lalu kalau mau buat dia jadi efektif gimana? Ya, kita gunakan indikator yang paling kita kuasai Iya, benar Di time frame itu Cocoknya pakai apa nih? Cocoknya pakai apa? Sukanya pakai apa? Ahlinya pakai apa? Itu jangan sering-sering ganti juga Sering ganti pas lagi salah Iya, benar-benar Tapi emang lebih baik pakai teknik Salah satu teknik aja nggak sih, Master? Satu cukup Kalau sudah sangat ahli cukup Tinggal dipelajari dan lain-lain Dikombinasikan paling dua Misalnya kalau kita kan suka kombinasikan itu Candle-nya dengan Kalau saya ada yang kastik Oh iya yang tadi Atau warna-warna candle dengan Emma Exponential Moving Average Atau dengan apa gitu Tergantung kita sudah backtest dan sudah berhasil nggak? Backtest itu penting kan? Oh penting Penting banget Backtest dan demo akun Kalau misalnya kita mau belajar salah satu teknik nih Wajib di backtest dulu ya Biar untuk mengasah Betul Sesudah di backtest Digunakan demo akun Oke Kalau demo akun nggak ada gregetnya Karena biasa ditinggal-tinggal gitu aja Iya, benar Pakai real akun Tapi yang kecil Pakai lot paling kecil dulu Biar lebih greget juga ya Masuk satu, keluar satu istilah saya Jangan di averaging Oke Jadi satu posisi harus tepat Satu posisi harus tepat Satu posisi cut Satu posisi cut Iya, pause apapun hasilnya Itu lebih bagus buat kita Kita nggak akan MC Oh iya benar Dibanding kita nahan posisi banyak Wah ini nambah, bah ini nambah Turun terus Ya, greging ya terus Breging bah ya nanti Modal kita nggak kuat Baru harga balik naik Iya Itu kan yang sering jadi Coba kalau misalnya balik Tapi kalau nggak kan Iya, bisa juga nggak balik Bisa juga nggak balik Saya kasih contoh Emas kan nggak balik Dan harga 600 Iya Tahun 2007 2007 Emas itu di 600 Nggak balik tuh Kalau yang sell disitu Sampai sekarang Sekarang sudah 2300 kan Iya benar Sudah sempat 2400 Nggak balik Nggak naik banget Biasanya gini nggak sih Master kalau misalkan Kita sell Itu jarang kejemputnya Tapi kalau kita buy Masih ada kemungkinan Untuk kejemput Tergantung pairnya Atau tergantung ini Kalau di mas Komoditas memang Terutama emas Dalam jangka panjang Trendnya kan uptrend Walaupun uptrendnya Nggak lurus begini sih Pasti ada koreksinya dulu Gini kan Memang kalau kita lihat Harga fisik emas Lebih cenderung untuk nahan Tiap kali jatuh buy Tiap kali jatuh buy Daripada sell Tapi kalau trading margin Seperti yang kita lakukan Di forex Itu buy sell sama saja Sebenarnya Asal kita disiplin Dengan trading plan kita Istilah buy lebih aman Itu buat yang jangka Sangat panjang Pas kita buy di 2400 Sekarang turun 2280 Lumayan juga ya Bisa MC juga Kalau terlalu banyak posisinya Tergantung dengan Balancenya juga berapa ya Betul Tergantung kekuatan modal kita Betul Oke kita lanjut Ke pertanyaan lagi Dalam kondisi pasar Yang polatil Bagaimana Anda Mengelola resiko Dan menyesuaikan Strategi analisis teknikal Agar tetap relevan Gampang Mengelola resiko itu Satu kuncinya Pasang SL Iya Benar-benar Pasang SL Biasanya Susahnya itu pasang SL ya Iya Karena kenapa Katanya 80% dari SL itu kena Iya Berarti kan Berarti kan Analisis dan indikator kita Itu kurang akurat Menurut saya Iya benar Bukan SL yang salah Entry kita Cara analisa kita Indikator kita Itu masih kurang akurat Sehingga sering kena SL Gitu Jadi bukan Hilangin SL Yang jadi solusi Bukan Kita pertajam akurasi Kita menganalisis Pertajam Cara kita menggunakan indikator Sehingga entry point kita Kuat dan akurat Gitu Maksudnya entry point Bukan SL yang dihilangin Mengelola resiko itu Dengan SL Menurut saya Gitu Uang itu Gak akan pernah cukup Kalau kita averaging Tanpa SL Iya Gak akan pernah cukup Maksudnya deh Coba aja sel emas di 1900 19 Naik sampai 2400 Gak pernah cukup Uang kita Untuk averaging Kalau kita udah SL Bisa saja kita sudah berubah pikiran Balik jadi buy Bisa aja kan Bisa bisa aja Kita habis posisi Tidur Besok pagi bangun Bisa berubah jadi buy loh Gitu kan Tapi kalau kita masih ada Posisi yang kemarin Kita terpengaruh pada Otak kita tuh Bereaksi Ah Posisi yang kemarin aja Bisa kejemput Masih berharap kejemput Kenapa gak kita tambah sekarang Lebih tinggi Kenapa kita gak tambah sekarang Lebih tinggi untuk SL Karena naik terus Atau sebaliknya Misalnya di indeks Atau di oil Turun terus misalnya Kita tuh Kalau sudah buy di atas kemarin Bangun pagi Kita hanya berpikir Tentang buy lagi Kita tidak Tidak jernih lagi Tidak kosong lagi Untuk memulai analisa Dari baru Lebih fade Itu juga pentingnya SL Membuat kita mudah Berubah posisi itu bisa Kalau kita gak SL Kita gak pernah berubah Sampai uang kita gak kuat Itu penyakitnya Itu yang paling sering terjadi Di trader-trader pemula Pengen rekor 100% biru Pengen rekor seminggu Trading gak pernah kalah Sebenarnya gak begitu trading Kalah tuh biasa Asal kecil Iya Gitu kan Jangan terbalik Sering profit kecil Sekali kalah habis Benar Iya kan Kira-kira begitu kak Sebenarnya itu Mempengaruhi Psikologi trading ya Iya Karena kalau misalkan Nahan floating kan pasti Stres Bener Makanya kita gak fresh lagi Untuk analisa Bener Malam-malam kaget Selalu liat handphone Selalu liat grafik Selalu liat equity Turun berapa Berpikir untuk top up Gitu kan Penyakitnya kan gitu Jadi Cara mengelola risk Paling baik adalah Pasang SL Kalau SL sering kena Berarti kita belum akurat Analisisnya Belum akurat Indikator kita Dan entry pointnya Kita belum kuat Kira-kira begitu Oke Kita next pertanyaan Bagaimana cara Mengidentifikasi Trend pasar yang kuat Dan potensial Untuk diambil Keuntungan Serta strategi Mana yang efektif Untuk mengikuti Atau mengkontra Trend tersebut Trend pasar Tidak bisa Tidak bisa Didekati dengan Satu pendekatan Technical analysis Saja Trend pasar itu Dibentuk oleh Fundamental analysis Keduanya ya Iya Jadi fundamental dulu Membentuk trend Misalnya Trend the Fed Mau cut interest rate Fundamentalnya The Fed mau cut interest rate Trend emas itu Cenderung naik Kita begitu kan Iya Jadi Tidak bisa kita Cuma lihat stokastik Lalu bilang trend mau naik Iya Iya benar Jadi Dalam kaitannya Dengan analisis teknikal Untuk bisa memahami Satu trend Itu butuh Analisis yang lain Fundamental dulu Kebijakan-kebijakan Bank sentral Terutama The Fed Di Amerika Kemudian Sentimen market Di sana Bisa didekati juga Lewat data Commitment of Trader Data COT Apakah pelaku Pasar besar Sana pegang buy Terhadap satu pain Atau misalnya Contoh kita dari tadi Adalah gold Karena paling rame Sekarang Iya Baru Teknikal itu fungsinya Entry dan exit Bukan Mengetahui sebuah trend Mengetahui sebuah trend Itu fundamental Sudah pasti Entry exit yang bagus Itu pakai teknikal Trendnya uptrend Tapi kita jangan lagi Break high di buy Kalau kita pakai teknikal Kita butuh koreksi dulu Baru kita buy Teknikal mengarahkan kita Pada entry exit yang akurat Bukan teknikal yang menaikkan Atau menurunkan harga Bukan Jadi kalau misalnya Mau lihat trend Tetap fundamental Tetap fundamental Sama sentimen market Kalau mau lihat trend Oke Next pertanyaan Apa peran penting Dari support dan resisten Dalam analisis teknikal Forex Dan bagaimana cara Mengidentifikasi level-level Kunci ini Dalam grafik harga Oh ya Ini sederhana Jadi apa peran penting Support dan resisten Support dan resisten ini Dalam ilmu teknikal Itu penting banget Istilah support resisten ini kan Support kan batas bawah harga Yang susah ditembus turun Jadi kalau dekat support Kita disurubai Resisten itu Batas-batasnya harga Yang susah untuk ditembus naik Jadi kalau didekat-dekat resisten Terus dia mantul turun Kita boleh sell Cara menentukannya adalah Di grafik itu ada candlestick chart Atau ada line chart Biasa kita menentukan yang paling sederhana itu Pakai high-low sebelumnya Ada kaki-kaki candle Yang jadi high-low sebelumnya Atau ada Ada ini atas candlenya Itu bisa digaris Jadi resisten support Gitu ya Zaman sekarang Aplikasi itu sudah memudahkan kita Untuk narik-narik itu Trend line Trend line ya ya Gampang sekali ditarik kok Di grafik Teman-teman yang masih pemula Belajar saja Narik grafik dan sebagainya Itu cara menentukan resisten support Dari high dan low Candle-candle sebelumnya Kalau daily berarti high-low kemarin Kalau weekly berarti Yang jadi resisten support High-low minggu ini Atau minggu lalu High-low bulan ini Atau bulan lalu Itu yang jadi resisten support Cara pertama Cara kedua Menggaris Trend line Menggaris trend line juga menemukan Support dan resisten Cara yang ketiga Ada namanya pivot point Kalau pernah dengar ya Pivot point itu sudah ada rumus Open high-low close Bagi 4 misalnya Itu angka pivot Kemudian ada angka Support 1, support 2, support 3 Resisten 1, resisten 2, resisten 3 Sebenarnya itu memudahkan ya Itu memudahkan Nah zaman sekarang sudah ada aplikasi Pivot point kalkulator namanya Kita gak usah ngitung sendiri Jadi kita gak usah ngitung sendiri Tapi udah ada ya Udah ada Kami di smart trader malah sudah bikinin tabel Resisten supportnya sudah ada Tiap pagi di share ke semua member Semua nasabah Setiap pagi Sudah ada tabel resisten support Setiap pagi Setiap jam 6 pagi sudah keluar Kan close market jam 4 jam 5 Ada yang jam 4, tiernya ada yang jam 5 Sudah dibikin resisten support Teman-teman tinggal pakai Support-supportnya bisa dijadikan by limit Resisten-resistennya bisa dijadikan sell limit Itu gampangnya di teknikal Jadi gampangnya tinggal ditandain aja ya Langsung jadi by limit sell limit aja Angka tabel resisten support Sudah ada staff atau tim kami Misalnya saya di smart trader Sudah ada asisten saya yang hitungin itu Pakai rumus, di excel, udah jadi Tinggal dipakai aja oleh member atau oleh nasabah Sudah mudah banget Nanti saya kasih juga Oke Next pertanyaan Bagaimana Anda merekomendasikan para trader Untuk menguji dan mengevaluasi Keefektifan strategi analisis teknikal Secara konsisten Serta tips untuk memperbaiki dan menyempurnakan Pendekatan trading mereka Oke bagaimana ngetes Tadi kita sudah bahas sedikit ya Sudah pasti backtest Iya betul yang tadi Backtest dulu Di tes, di grafik-grafik sebelumnya Apakah itu indikator yang kita gunakan Analisis yang kita gunakan itu efektif atau tidak Kemudian yang kedua Di tes juga di demo akun Kita langsung praktek Kayak uang bohong-boongan Namanya juga demo akun ya Silahkan pakai Cuma bedanya ini biasanya kita tidak terlalu serius Kurang greget ya Kurang greget Kita tidak terlalu serius Kalau loss kita gak mau cut Biarin aja ntar juga kembali Nah saran saya pakai real akun Biar lebih Ya tapi pakai load yang kecil aja dulu Gitu ya Zaman sekarang Perlahan Ya perlahan pakai yang kecil Kalau bisa di satu broker itu load yang paling kecilnya lah Kita tes juga indikatornya di sana Efektif apa enggak Kalau enggak ya jangan Iya Gitu kan Tapi rata-rata indikator teknikal itu punya efektivitas Kira-kira 70% 70% Iya kira-kira 70% Akurasinya gitu Tinggal kita disiplin gak menjalankannya Biasanya kita tuh yang kurang disiplin Nah itu Kalau untung kita disiplin Penyakitnya sepertinya itu Kalau rugi kita gak disiplin Sebenarnya kita bisa nahan floatingan biru Tapi kalau misalkan merah kita diemin dulu Tips berikutnya mungkin Boleh belajar indikator yang lain Tapi sampai benar-benar kita menguasai Jangan gonta-ganti tapi semuanya tidak dikuasai Iya benar Lebih baik satu dua indikator saja Tapi kita sangat suka Sangat kuasai Jadi saya selalu bilang di smart trader Sukai Tapi juga kuasai Gak bisa sembarang sukai gak kuasai Gitu ya Oke Mungkin Bapak Ibu Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan Yang ini boleh nanti disampaikan aja Nanti kita tanya lagi Master Stefan Sebelum kita tutup apa ada Kata-kata Master untuk para trader di luar sana Ya jangan pernah putus asa Terus belajar Terus menganalisis Terus di tes Back test demo akun Ya pada saat terjun di real trading Kayak uang dingin Uang nganggur Yang kita rela Kalau memang salah kita cut loss Jangan pernah berhenti belajar Karena market itu dinamis Iya Indikator yang kita gunakan sekarang Bagus Minggu depan belum tentu bagus Jadi kita siap dengan segala macam kondisi di market Ya Pasti bisa Semangat terus berjuang Oke terima kasih banyak Master Stefan Sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya Semoga ilmunya bermanfaat Untuk para trader di luar sana Sampai jumpa di episode berikutnya Bye Thank you Sampai jumpa di episode berikutnya 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 Terima kasih.